PEMBICARA 1 Ada 71 orang perwira tinggi Polri yang dimutasi berdasarkan telegram. Salah satunya Kabar Eskrim, Komjen Pol Budiwaseso, yang dimutasikan sebagai kepala PNN. Sementara itu Komjen Pol Anang Iskandar diangkat dalam jabatannya yang baru sebagai Kabar Eskrim Polri. Mutasi ini juga terjadi pada posisi Direktur Tindak Bidana Ekonomi Khusus Kabar Eskrim Polri. Jabatan yang sebelumnya dipegang oleh Britjen Victor Edi Simanjuntak, kini beralih ke Britjen Pol Bambang Masjidho karena Victor masuk masa pensiun sejak 1 September lalu. Selain itu jabatan Kapolda Bali yang kosong, usai Irjen Pol Roni Sompi dilantik menjadi Dirjen Imigrasi Kemenkumham, kini diisi oleh Irjen Pol Sugeng Priyatno, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Divisi Hubungan Internasional Mabespori. Komjen Polisi Anang Iskandar sudah resmi menjabat sebagai Kepala Baris Krim Mabespori mengertikan Komjen Pol Budi Waseso. Pergantian jabatan Kepala Baris Krim Poli menyisakan sejumlah kasus besar yang melibatkan petinggi negara. Kita langsung bergabung bersama rekan kami, Egy Tapsari, langsung dari Mabespori. Bagaimana kelanjutan kasus-kasus yang dulu ditangani di bawah Kabar Eskrim Budi Waseso? Ya, Robert, pergantian kabar eskrim baru ini memang menyisakan sejumlah kasus besar yang selama 8 bulan jabatannya dijabat oleh Komjen Pol Budi Waseso ini. Ada sejumlah kasus besar, jika kita talih keberatang, ada sejumlah kasus diantaranya kasus korupsi yang melibatkan kasus kartel daging sapi maupun kasus di dalam APBD perubahan Pemprov DKI Jakarta tahun 2014 yang melibatkan pengadaan alat berupa UPS, scanner dan juga printer yang bahkan melibatkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahaya Purnama dan juga Pakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham Lunggana atau Lulung. Meski demikian, tadi saat kami mewawancarai mantan kabar eskrim Komjen Pol Budi Waseso, ia mengatakan bahwa ia optimis bahwa Komjen Polisi Anang Iskandar sebagai kabar eskrim yang baru ini akan mampu menuntaskan semua kasus besar yang sudah mengendap selama 8 bulan ini di Baris Krim Polri. Sejumlah kasus tersebut sudah masuk ke tahap penyidikan, bahkan masuk ke tahap P21 atau berkasnya dinyatakan lengkap oleh pihak Kejaksaan Agung. Seperti kasus yang menerpa pimpinan KPK non-aktif Abraham Samad dan juga Bambang Joyanto yang sudah memasuki tahap P21. Kemudian kasus-kasus yang melibatkan pimpinan KPK non-aktif yang lainnya juga akan menyusul ke tahap P21. Berikut adalah kutipan pernyataan dari mantan kabar eskrim Komjen Polisi Budi Waseso. Kutipan pernyataan dari mantan kabar eskrim Komjen Polisi Budi Waseso. Karena ada kasus yang tertunda. Dan kemarin malam tim saya juga berhasil mengungkap geometrifiking kedagangan manusia yang ada di satu wilayah. Dan keberhasilan itu memang belum bisa diumumkan. Yang akan diumumkan adalah kabar eskrim yang baru. Beliau juga akan seolah berkoordinasi dengan saya. Ya saya juga akan berkoordinasi oleh Bambang Joyo berkala penanganan masalah narkoba. Karena bagaimanapun program Joyo kita lanjutkan. Ya Robert, meskipun Komjen Polisi Budi Waseso optimis bahwa Komjen Pol Anang Iskandar sebagai kabar eskrim baru akan berhasil untuk mengusutuntas semua kasus ini. Yang menekankan lagi bahwa beberapa kasus yang ditangani oleh Baris Krim Poli ini memiliki kerumitan dan juga kesulitan yang cukup tinggi. Sehingga memang butuh waktu agak lama untuk memproses kasus tersebut. Baik, terima kasih EG Tapsari atas informasional langsung dari Mabes Poli. Kepala Anang Iskandar baru saja telantik menjadi Kepala Badai Reserse Kriminal Baris Krim Mabes Poli. Sejumlah tugas sudah menumpuk menjadi pekerjaan rumah bagi Jenderal Berbintang 3 ini. Kini adalah pekerjaan rumah atau PR Kepala Baris Krim Komisaris Jenderal Anang Iskandar. Menutaskan kasus kontroversial dugaan kesaksian palsu perkara Pilkada Kota Waring Barat dengan tersangka mantan Wakil Ketua KPK Bambang Joyanto. Menyelesaikan kasus kemalsuan identitas dengan tersangka mantan Ketua KPK Anang Iskandar. Kasus lainnya yang menjadi PR Anang adalah pencemaran nama baik Hakim Sarpin Rizaldi dengan tersangka pimpinan Komisi Yudisyal Suparman Marzuki dan Taufiku Rahman Syahuri. Kasus Payment Gateway atau Sistem Pembayaran Satu Pintu di Kementerian Hukum dan HAM dengan tersangka mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM, Deni Indrayana. Kasus dugaan korupsi di SK Kamigas, Kementerian BUMN dan Pertamina juga belum rampung. Tak lupa kasus dugaan korupsi proyek mobile kren di PT Pelindo 2 yang disebut-sebut membuat kabar restri sebelumnya Budi Waseso lenser dari jabatan. Ya kasus yang sudah masuk ya tidak bisa diuntikin, harus diproses. Terminalnya di mana, nah itu nanti akan saya laporkan kepada masyarakat. Ya iya namanya kasus ya kan, kalau kasus sudah masuk dalam ranah penyidikan secara teori harus tetap berjalan. Masuk pelaku kakaknya jendol? Ya harus tetap berjalan. Sejumlah jabatan telah diemban anak Iskandar di kepolisian. Tahun 2011 Anang menjabat Kapolda Jambi, Mabes Polri. Anang juga pernah menjadi gubernur akademik kepolisian. Dan Anang baru saja melepas jabatan kepala badan narkotika nasional untuk mengemban tugas sebagai kepala pareskrim Polri. Oh, kita sangat berharap seperti itu. Dengan Pak Anang, kita tahu persis beliau kesantunannya, kesalahannya. Kita sangat berharap beliau mampu membangun hubungan-hubungan pareskrim dengan hubungan-hubungan kepolisian, dengan KPK, dengan kejaksaan, dan dengan seluruh unsur-unsur terkait itu menjadi lebih baik, bersemangat, dan tetap menegakkan hukum secara tanpa pilih buruk. Tidak mudah menuntaskan kasus-kasus yang ditangani pareskrim Mabes Polri. Apalagi, para tersangka adalah pejabat dan petinggi lembaga. Mampukah Anang Iskandar menuntaskannya tanpa kegaduhan? Di Jakarta, Putri Nurul Ilmi, Awaludin, Neto. Gantian posisi ke pareskrim dan kepala badan narkotika nasional, Kapolri Jenderal Badro Dinhayati mendatangi istana pada Jumat siang. Kapolri menyebut, rotasi dalam tubuh Polri merupakan hal yang biasa. Kapolri Jenderal Badro Dinhayati Satibadi Istana Negara menyebut, bahwa mutasi Komjen Budiwaseso, Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, menjadi Kepala Badan Narkotika Nasional, sudah melalui proses di Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tinggi atau Wanjakti. Selain itu, pemilihan Komjen Anang Iskandar menjadi Kepala BNN, disebut Kapolri sudah dikonsultasikan ke Presiden. Sehingga proses rotasi ini bukanlah hal yang mendadak. Penggeseran Komjen Buas menjadi Kepala BNN, diharap dapat mempercepat pemberantasan narkoba di tanah air. Kapolri menyatakan, rotasi kali ini tidak hanya dilakukan pada Budiwaseso dan Anang Iskandar saja. Setidaknya ada 69 perwira tinggi dan menengah yang akan dirotasi dalam periode ini. Pelantikan dan serat terima jabatan diupayakan dapat berlangsung pekan depan. Ya, Kepala BNN, kita kan juga sudah terima ke Presiden tentang pemberantian Komjen Anang sebagai Kepala BNN dan juga pengangkatan Pak Budiwaseso sebagai Kepala BNN itu sudah ada ke Presiden. Pertimbangannya apa Pak Budiwaseso menjadi Kepala BNN itu apa Pak? Ya, tadi itu saja kepentingan organisasi. Kan tadi sudah saya jelaskan bahwa ada yang kepentingan organisasi, ada pembinaan karier, ada regenerasi, ada memberikan pengalaman-pengalaman tertentu. Karena Pak Budiwaseso kan memang cukup bagus di dalam sempat terjang. Karena itu kita uji pada bidang yang lain. Pak Budiwaseso akhirnya dicopot dari jabatannya sebagai Kabar Eskrim. Budiwaseso tukar posisi dengan Kepala BNN, Anang Iskandar. Pergantian posisi Kepala BNN dikeluarkan dalam rapat Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tinggi bersama Kapolri Jenderal Polisi Badrodin Haiti pada Kamis malam. Komjen Pol Budiwaseso dimutasi dari jabatannya sebagai Kabar Eskrim Polri dan posisinya akan digantikan oleh Komjen Pol Anang Iskandar. Komjen Pol Budiwaseso akan menempati jabatan baru sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional atau BNN. Posisi yang sebelumnya dijabat oleh Komjen Pol Anang Iskandar. Terkait rotasi jabatan dari Kabar Eskrim Polri menjadi Kepala BNN, Budiwaseso mengaku bahwa rotasi jabatannya adalah sesuatu yang biasa dalam institusi Polri. Ini kan rotasi biasa dan perlu saya sampaikan kepada kawan-kawan yang kemarin informasi tentang pencobotan pelengseran Kabar Eskrim itu kan sehari ini sudah mulai terjawab. Tidak ada pencobotan Kabar Eskrim atau pelengseran Kabar Eskrim. Karena jabatan saya meningkat keselannya. Jadi kan reward penghargaan dari saya. Sementara itu terkait jabatannya sebagai Kabar Eskrim, Komjen Pol Anang Iskandar mengaku sudah menerima surat keputusan Presiden. Anang berencana akan segera melakukan audit di dalam organisasi Bareskrim, mempelajari dan akan melanjutkan kasus-kasus yang selama ini ditangani Bareskrim. Selama menjabat sebagai Kabar Eskrim, Komjen Pol Budiwaseso kerap mendapat sorotan. Sepak terjangnya sebagai Kabar Eskrim dinilai kontroversial sejak awal ia menjabat. Beberapa kasus yang mendapat perhatian diantaranya adalah langkahnya yang menetapkan dua pimpinan KPK non-aktif Abraham Samad dan Bambang Wijayanto sebagai tersangka. Yang terbaru adalah ketika Budiwaseso memimpin penggeledahan ruangan Direktur Utama PT Pelindu II R.J. Lino di Tanjung Priok yang memicu kegaduhan. Tim Liputan, Metro TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton